Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman kembali lagi dengan saya Niko di channel saya Mas Niko Tutorial Kali ini saya ingin menjawab dari pertanyaan teman-teman semua mengenai Mas Niko kok sering ganti motor? Apa enggak bosen? Eh apa-apa enggak bosen? Malah bosen teman-teman ya Saya tuh sebenarnya ganti motor tuh memang ada beberapa alasan Nanti akan saya sebutkan ketika saya menjelaskan video ini ya Langsung saja jadi di video kali ini saya ingin memberikan tips ataupun trik Atau cara-cara saya atau tips dari saya pribadi teman-teman ya Ini khusus dari saya Kalau misalkan teman-teman ingin membeli motor yang second Utamanya motor Matic Kali ini saya membawa contoh motor saya Yamaha X-Mac teman-teman tahun 2019 Nah yang pertama tips dari saya adalah Teman-teman harus mulai dari cek harga pasaran teman-teman Dari harga pasaran sepeda motor yang ingin teman-teman beli Mulai dari jenisnya terus kemudian modelnya Terus kemudian tahunnya kondisinya seperti apa itu teman-teman harus cek untuk pasaran Nah untuk pasaran untuk Yamaha X-Mac sendiri ini kemarin pas waktu saya beli itu kisaran di harga 45-50 juta Tergantung dari tahun dan juga kondisinya teman-teman ya Nah ini tahun 2019 bulan Maret Kebetulan plat S teman-teman ya Terus kemudian yang selanjutnya adalah ketika teman-teman sudah cek harga pasaran teman-teman cari iklannya teman-teman Nah saya carinya ini di OLX teman-teman di online ya online shop di OLX Jadi untuk motor bekas karena saya memang domisili di Malang tapi memang bukan KTP Malang teman-teman Jadi saya bebas mau beli sepeda motor bekas plat manapun juga boleh ini platnya S teman-teman ya Terus kemudian kalau misalkan teman-teman sudah cocok dengan yang ada di iklan langsung saja teman-teman kontak penjualnya Nah kontak penjualnya langsung janjian di rumahnya ya teman-teman Jangan janjian di tempat manapun Karena apa? Karena memang kalau misalkan teman-teman janjian di rumahnya Itu teman-teman bisa klaim ataupun bisa sewaktu-waktu nanti kalau misalkan ada masalah langsung datang ke rumahnya Nah kadang-kadang kan kalau misalkan janjian di tempat lain nanti ada masalah Itu kan ya yang namanya penjual Kalau misalkan ada niat jahat kan atau niat buruk itu kan bisa pergi teman-teman Nah saya sarankan janjian di rumah penjual atau misalkan mau melihat motornya itu di rumah penjual Dan satu lagi usahakan waktunya itu siang pagi ataupun sore Yang penting ini masih jelas seperti ini teman-teman ya Ini kan sore hari jadi masih jelas teman-teman bisa melihat kondisi motor secara terang Terus sebelum teman-teman melihat kondisi sepeda motornya seperti ini Teman-teman usahakan cek dulu surat-suratnya teman-teman Surat-surat itu meliputi BPKB dan juga surat STNK Atau surat tanda nomor kendaraan teman-teman Nah pastikan surat-suratnya hidup dan teman-teman bisa mengeceknya secara online Nah untuk BPKB sendiri itu pastikan juga ada faktur penjualan ya teman-teman ya dari dealer aslinya Kalau misalkan memang tidak ada faktur penjualan ya tanyakan saja Ya barangkali nanti itu dipalsukan teman-teman ya Kalau misalkan ada faktur penjualan itu nanti kalau teman-teman ingin menjual lagi itu lebih gampang Karena biasanya orang yang mau beli itu butuh yang lengkap dokumennya luar biasa Terus selanjutnya adalah kita baru masuk ke motor teman-teman Kalau misalkan dokumen-dokumen tadi sudah dipenuhi sudah oke Teman-teman harus cek bodi seperti ini ya Kalau contoh saya Yamaha Eggmax itu pada saat beli itu memang kondisinya sangat bagus sekali Minusnya apa Mas Niko? Nah minusnya itu cuma disini teman-teman ya Jadi karena disini kan memang bodinya apa namanya Bukan glossy teman-teman ya Jadi dia warna doff Jadi kalau misalkan dikasih Apa namanya Celing-celing itu Pengeceling teman-teman ya Pengeceling jari Yang mengkilap-mengkilap itu loh Itu jadinya seperti ini Jadi kayak bekas-bekas Tapi saya nggak masalah karena bukan baret teman-teman ya Dan masih mulus sekali Nah Kondisinya itu kalau saya dulu ini teman-teman Ini itu kayak masih baru ya teman-teman ya Ini seperti ini ya Masih ada Apa namanya Bekas-bekas tulisan Terus bahannya dulu itu masih Masih panjang-panjang ya Rambutnya juga masih ada Tulisan-tulisan Apa namanya Warna kuning biru itu loh teman-teman Catnya itu loh Nah seperti itu Terus kemudian kalau teman-teman ngecek Bodi itu juga jangan buru-buru teman-teman ya Teman-teman juga digetak-getak seperti ini Terus kemudian Biasanya itu bagian-bagian totok Totok itu apa ya Ya bagian depan sini lah Bagian samping sini nih Juga kayak gini ya Tapi nggak masalah sih Terus kemudian Cek ini Engsel-engselnya itu bagus apa nggak Kalau misalkan Yamaha X-Mac itu kan Ada pembukanya ya teman-teman ya Nah ini Ini harus dibuka dari sini Bisa atau nggak Terus kemudian buka bensin Dan lain sebagainya teman-teman Teman-teman harus ngeceknya Secara Pelan-pelan saja Nah pada motor saya ini Untuk windshield-nya itu Aslinya kan memang tinggi ya teman-teman ya Agak tinggi segini Warnanya bening Itu memang sudah saya lepas Saya ganti yang seperti ini Karena memang tujuan saya untuk nge-vlog Biar tidak terhalang windshield-nya Seperti ini teman-teman Ini kemudian pas waktu saya beli itu memang lengkap banget ya Full lengkap dan masih bagus banget Nanti akan saya tunjukkan Kenapa Saya beli Yamaha X-Mac yang ini Terus kemudian Lampu-lampu teman-teman ya Nah teman-teman ngecek lampunya ini Apakah dia asli atau enggak Ori atau enggak Terus kemudian ini Ada mereknya Ada tulisannya Kodenya Nomor serinya itu Menandakan dia Ori atau tidak Terus pastikan Kalau misalkan teman-teman Beli Yang tipe ABS Walaupun ada stickernya Teman-teman juga harus ngecek Indikatornya Atau modul ABS-nya juga Nah dari bodi seperti ini teman-teman Dan dari bodi Kalau misalkan cuma Embaret-mbaret sedikit Di daerah sini Itu tidak masalah Karena apa Ya namanya deket dengan kaki Disini mesti kan Kena-kena kaki Nah Enggak apa-apa lah Terus ini juga Daerah sini juga Masih halus Jadi dia Jarang atau malah Enggak pernah dipakai Untuk memakai Apa Muat-muat Itu loh teman-teman Kayak kresek Tarung segala macam Itu enggak pernah Jadi masih halus Terus selanjutnya adalah Cek lampu teman-teman Nah lampu kali ini adalah Kita cek di bagian luarnya dulu Nah seperti ini ya Apakah ada yang retak Atau apakah ada yang pecah Itu teman-teman bisa mengeceknya Mulai dari kanan atau kiri Kalau misalkan motornya Cuma satu lampunya Teman-teman bisa melihatnya sendiri Apakah lampunya masih bagus Atau tidak Nah nanti untuk kelistrikan Di tahap yang berikutnya Selain lampu depan Teman-teman juga harus Ngecek lampu belakang Teman-teman Lampu stop lampnya ya Nah disini Biasanya juga ada Merknya Terus kemudian Kalau Auri itu Biasanya mereknya itu Stanley teman-teman Teman-teman bisa mengeceknya sendiri Kondisinya seperti apa Apakah retak rambut Atau masih mulus seperti ini Teman-teman bisa Sesuaikan sendiri Nah termasuk dengan Mata kucingnya ini teman-teman ya Lampu mata kucingnya Di belakang ini Terus Selanjutnya adalah Teman-teman Cek Kaki-kaki dan shock depan teman-teman Nah ini yang paling penting teman-teman ya Kaki-kaki itu Under style-nya teman-teman Jadi yang pertama adalah Dari depan Teman-teman bisa melihat Ini ya Bekasnya ini Kalau misalkan masih Kering seperti ini Tidak ada yang bocor Itu masih bagus Ini bekasnya juga Masih bagus teman-teman ya Nah masih bagus Termasuk yang disini Terus kemudian Bekas-bekas beleberan Oli atau minyak itu Teman-teman cek juga Mulai dari kanan Maupun dari kiri Teman-teman harus mengeceknya semua Terus kemudian Cek yang bagian belakang Untuk Yamaha X-Max sendiri Memang ini ada dua ya Suspensinya Yang belakang itu Kanan sama kiri Seperti yang Honda PCX Ataupun Yamaha N-Max Karena memang Bobotnya gede Teman-teman bisa ngecek Ada rembesan-rembesan Oli atau tidak Terus kemudian Ya bisa cek lah Teman-teman Kondisinya bagus ya Kalau yang punya saya ini Memang bagus Dan ini memang kotor Dulu tuh pas waktu saya beli Memang bersih banget Ya mirip seperti motor baru teman-teman Karena kilometernya baru seribu Nah seperti ini ya Teman-teman cek Kaki-kaki Terus kemudian nanti Untuk merasakan Kaki-kaki yang enak Atau tidak Pas waktu tes jalan Terus kemudian Yang selanjutnya Masih di bagian bawah itu Cek di Ban-nya teman-teman ya Ban Untuk yang Yamaha X-Max sendiri Memang bawaannya Dan lop Dan Menurut saya Ban bawaan dari Yamaha X-Max itu Memang keras teman-teman ya Watos banget Ya bukan disini Masuk nanti Pas ditumpai ya Itu watos banget Dan Lihat tahun pembuatan teman-teman ya Lihat tahun pembuatan Dia tahun berapa Nah tahun berapa Terus kemudian Bulan berapa Terus motor ini Tahun berapa Nanti bisa ketahuan Apa namanya Ban ini Masih asli atau enggak Masih bagus atau enggak Ya seperti itu Kalau batiannya ini masih Masih apa namanya Masih kasar ya Masih dalam teman-teman Dan Kemarin pas waktu saya beli Rambut-rambutnya itu Disini masih panjang-panjang Teman-teman Ngecek ban belakang Sama juga Ban depan ya teman-teman ya Pastikan ukurannya itu standar Ukuran standar dari Yamaha X-Max Atau dari Sepeda motor Yang ingin teman-teman beli Pastikan ukurannya standar Karena kalau memang sudah gantian ya Enggak enak lah Kita akan belikan Beli second Tapi usahakan seperti baru Seperti itu teman-teman ya Selain bahan teman-teman Juga harus pastikan velg ya teman-teman ya Velgnya juga harus original Bukan velg gantian Terkait nanti teman-teman Mau diganti yang velg lebar Atau velg gede Tapak lebar itu Urusan nanti Yang penting kita dapatnya itu Velgnya masih asli Kalau velg masih asli Semua part masih asli itu Berarti Orang yang memakai itu Lebih cenderung Tidak memodif lah Masih bagus lah Oke Terus selanjutnya adalah Kita mengecek Bagian Pengerem Nah teman-teman ya Nah karena di Yamaha X-Mac ini Ada Dua cakram Double cakram Teman-teman cek dulu Di bagian sini teman-teman Nah bagian sini Adakah Bagian rembesan Terus Piringannya Ini masih Utuh atau enggak Di sini masih utuh teman-teman ya Tidak ada yang Termakan Karena Telat penggantian Kampas rem Terus kemudian Teman-teman cek juga Di sini Ada dual piston Kalau yang Yamaha X-Mac Karena gede teman-teman ya Terus cek Sini ada sensor ABS Terus Yang paling penting di sini Ini ada Master rem ya teman-teman Ada master rem Sama kalipernya Pastikan Untuk handle Bukan kaliper ya Handlenya ini Dia masih original Dan juga masih bagus Belum ada Lekukan-lekukan Cacat segala macam Karena Tabraan Jatuh Atau seperti apa Ini mungkin Bocel-bocel teman-teman Ini karena saya ini Dulu belum ada kok Atau yang ini Sama Yang kanan maupun kiri Sama teman-teman Terus pastikan Nah empuk ya Untuk kalipernya itu Empuk banget teman-teman Ini pastikan masih asli Nanti untuk Merasakan remnya Bagus atau enggak Teman-teman Rasakan pada saat Nanti tes Drive Atau pas Uji coba Terus Selanjutnya adalah Cek Sepion Dan sepedometer Masih di bagian sini Teman-teman ya Untuk sepion Itu tanda-tanda yang bagus adalah Dia itu bisa memantulkan Apa namanya Orang yang di belakang Atau objek yang di belakang Itu lebih jauh Tapi dia fokus teman-teman Jadi tidak ngeblur Tidak ngeblur Dan tidak nyembung Jadi dia cekung Fokus lah Intinya fokus Dan dia tidak bergetar Ini masih asli Dan cek juga disini Tidak ada yang karatan ya teman-teman ya Tidak ada yang karatan Berarti memang Perawatannya bagus Nah seperti itu Ini dari sepion Dan juga yang disini Ini juga masih ori ya teman-teman ya Karena memang KW itu banyak Seperti ori juga banyak Terus yang selanjutnya Cek di bagian sepedometer Ini kemarin sudah saya pasangi temperglass Karena memang Saya takut nanti tergores Dan ini sebelum saya pasangi temperglass Memang disini tuh Sepedometernya masih Bagus teman-teman ya Masih Masih apa namanya Kacang itu masih bersih Tidak ada goresan sama sekali Makanya saya pasangi Temperglass Biar lebih awet lah Walaupun ini saya pasangnya Agak salah ini teman-teman Oke cek sepedometer Terus kemudian Teman-teman juga cek Apa namanya Tanda-tanda yang di dalam itu Apakah masih bagus Atau sudah Sudah Misalnya sudah karatan Atau sudah sobek Segala macam lah Tergantung dari Sepeda motor Teman-teman semua Terus yang selanjutnya adalah Cek kelistirkan teman-teman Nah cek kelistirkan itu Dengan menggunakan Kunci Atau menyalakan Sepeda motornya Nah untuk Yamaha X-Mag Dia akan menggunakan keles Nah kelesnya seperti ini teman-teman ya Ini bisa kita tes Oke dia nyala ya Terus kemudian Kita nyalakan teman-teman Karena dia pakai keles Seperti yang kita Sampaikan tadi Kita coba tekan Nah kita on kan dulu Oke Harusnya dia Semua indikator Nyala dulu Terus kemudian mati Kecuali ABS ABS nanti mati Ketika kita sudah jalan Dengan kecepatan tertentu Dia langsung mati teman-teman ya Kalau dia masih nyala Berarti ABS nya bermasalah Nah kita bisa cek disini Untuk Apa namanya Tombol-tombolnya Tombolnya untuk mengubah Indikator kan disini ya Nah tinggal dirubah aja Nanti untuk Tripnya berapa Ordometer berapa Nah ini kebetulan Ordometer saya Itu Posisi saat ini 6500 Nah sedangkan Pas pada waktu saya beli dulu 1000 teman-teman ya Padahal tahun 2019 Saya belinya tahun 2020 Akhir teman-teman Jadi Sudah hampir 2 tahun Tapi Speedometernya baru 1000 Otomatis dia Jarang dipakai Nah walaupun Speedometer tuh Bisa diakali Tapi kan susah teman-teman ya Itu saya anggap Ini asli Nanti akan saya kasih tau Kenapa kok asli Teman-teman Teman-teman juga bisa Mencek untuk Indikator bensin Terus kemudian Suhu Nah suhu ini Radiator nanti teman-teman bisa Dilakukan test drive Ataupun dinyalakan Terusnya didiamkan Dia suhunya Normal atau tidak teman-teman Itu sangat penting sekali Termasuk nanti Speedometer dan juga Takometernya Tuh Kalau misalkan Sudah mulai cek Kelistrikan teman-teman Seperti yang tadi Kita cek Kelakson Nah seperti itu Cek lampu sen Kanan-kiri Terus kemudian Apa namanya Electric starter ya teman-teman ya Double electric starternya Seperti ini Karena memang Tidak ada Kick starternya sih Oke Sudah nyala teman-teman ya Terus cek Lampu jauh Ini ya Lampu jauh Nyala Sama pas beamnya Lampu pasnya ini ya Ini pasnya Itu di cek semua teman-teman Termasuk indikatornya disini Kalau misalkan kita lampu jauh Harusnya nyala Lampu sen juga nyala teman-teman ya Oke Termasuk lampu hajat Kalau misalkan ada lampu hajat Seperti ini Ini ada hajatnya Nyala ya teman-teman ya Oke kita pantikan dulu Nah Seperti yang saya sampaikan tadi Kenapa ini memang Benar-benar Motornya itu jarang dipakai teman-teman Kita pantikan dulu ya Jadi kita lihat di bagian kenal pot teman-teman Nah di bagian kenal pot sini Nah disini tuh Kalau misalkan Sering dipakai Disini nanti tuh Kadang-kadang karatan Terus kemudian Banyak yang bocel-bocel Terus kotor lah teman-teman ya Itu Tanda-tanda sepeda motor Capek teman-teman Nah ini sampai karatan Itu karena memang Tidak pernah dipakai dia Jadi karatannya beda ya Karatan Karena dia terlalu Sering kena lumpur Kena air hujan Segala macem Kotor Tidak pernah dicuci Sama karatan yang jarang dipakai Itu beda Nah ini Masih bersih ya Karena ini Sebelum saya Pakai Turing Itu memang sangat bersih banget teman-teman Setelah saya pakai Nge-vlog terus Jauh-jauh ya Kebromo segala macem Itu ya Kotornya macam Saya tidak bisa Membersihkan sampai ke dalam-dalam Tapi pada dasarnya Ini untuk kondisi mesinnya Masih bagus Masih bersih lah ya Seperti ini Wah luar biasa ya Jadi teman-teman harus memastikan Untuk Apa namanya Terutama kenal podan juga Tidak ada Cacat-cacat bagian bawah teman-teman Jadi kalau misalkan ada Cacat bagian bawah Yang numpak sebelumnya Itu biasanya Ugal-ugalan Ya kurang anul lah Kurang menjaga sepeda motornya Terus kemudian Kita cek mesinnya teman-teman Nah sekarang kita nyalakan ya Teman-teman silahkan Dengarkan Untuk suara mesinnya Jadi mesinnya Di sebelah sana Oke Setiap kita nyalakan mesin Itu harus Nyala semua ya Motornya teman-teman ya Apa Lampunya Nih Oke Jadi ini adalah suara mesin yang normal Teman-teman Kalau misalkan teman-teman Mendengar Mesin yang Tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek Itu Ya tergantung motornya ya Itu bisa jadi Ranteketeng Atau bisa setelanya Segala macam Itu bisa nanti Dipakai untuk Ngeklaim harga Teman-teman Untuk menurunkan harganya Nah karena kan bisa Kita bisa servis ya Bisa servis Nanti kan butuh Biaya untuk servis Jadi kita bisa untuk Menurunkan harga Pembelian sepeda motor ini Teman-teman Terus kemudian Kebocoran mesin Nah teman-teman Selain itu tadi Selain yang kita lihat Di mana Suspensi tadi Teman-teman juga bisa Melihat disini teman-teman ya Kayak di Oli Terus kemudian di bagian bawah Rembesan-rembesan Terus di sambungan-sambungan Itu apakah ada Oli yang netes atau tidak Itu teman-teman juga harus Apa namanya Memastikan Tidak ada yang bocor Kalau ini masih kering teman-teman ya Istilahnya kalau mobil dulu Ngecek mobil itu Kondisinya kering Tidak ada yang bocor Nah teman-teman juga bisa Mengecek olinya Bagian bawah sini teman-teman Ini ya Bagian bawah sini Indikator oli Dia masih bagus atau tidak Masih jernih atau tidak Kadang-kadang orang yang Yang bilang Oh ini habis ganti oli Tapi ternyata Pas kita cek Ternyata budak Jadi belum diganti olinya Terus Baut-baut itu Kita teman-teman juga bisa ngecek Ini bautnya ini Sudah bongkaran atau enggak Terus baut yang lainnya itu Sudah bekas Copotan atau enggak Itu teman-teman juga bisa Harus ngecek Kalau bisa Dengan kondisi Kilometer seribu Itu Bautnya itu jarang banget Ada yang sudah dibuka Teman-teman Jadi memang harus Kondisinya harus benar-benar prima Terus yang selanjutnya adalah Menurut saya yang terakhir Kita harus tes Jalan teman-teman Teman-teman harus mengetes Sepeda motor ini Tidak hanya di tempat Teman-teman harus mengetes Jalan Di semua medan teman-teman Baik itu di jalan asfal Jalan berlubang Terus kemudian Di jalan Tikungan Segala macem Itu teman-teman harus mengetes Handlingnya Karena kalau di tikungan Biasanya kalau misalkan Komstirnya itu sudah kena Itu di tikungan Dia itu ngeleang-geleang Sama Sok belakang teman-teman Sok belakang Kalau dia itu sudah rusak Atau sudah bocor Itu kalau buat belok Itu dia Ngeleang seperti ini Atau buat kenceng Itu biasanya ngeleang Jadi teman-teman harus mengecek Pas waktu jalan Itu tenaganya seperti apa Tarikannya seperti apa Itu teman-teman harus Apa namanya Mengecek Sambil jalan Karena kalau nggak sambil jalan Kita tidak tahu Terus kemudian Seperti yang tak sampaikan tadi Komstir sama bodi-bodi itu Biasanya kalau seperti ini Keliatannya bagus Tapi ketika dipakai untuk jalan Itu kadang-kadang Gemblodak segala macam Nah teman-teman harus bisa Memastikan bahwa Bodinya itu Semuanya itu Apa namanya Rapat ya teman-teman ya Jadi Motornya itu Dalam kondisi Bagus Oke teman-teman Itu adalah Tips Beberapa tips dari saya Kalau misalkan kita Ingin membeli sepeda motor Bekas teman-teman ya Terutama metik ya Seperti ini Karena memang Metik itu kalau Kita salah beli Ya jangan sampai Jangan sampai Menyesahlah Oh ya satu lagi Tadi pas waktu kita Menyocokkan Surat-surat Itu teman-teman harus Mengecek Nomor rangka Kalau di sepeda motor Yamaha X-Mac Itu disini teman-teman ya Di bawah sana itu Ada nomor Nomor mesin Terus nomor rangka Ada disini Biasanya itu motor Juga ada disini teman-teman ya Ini adalah nomor Rangkanya disini ya Nah teman-teman juga bisa Mengecek Bagasinya Ini ada banyak Ini sudah tak pak Bahwa untuk Persiapan kerja Biasanya tak Isi barang-barang Banyak sih teman-teman Lampunya juga harus nyala Kalau misalkan ini Dinyalakan Nyalakan sini Lampunya juga harus nyala Kalau Yamaha X-Mac teman-teman ya Kalau yang lainnya Memang tidak ada lampunya Oke teman-teman cukup sekian Video saya kali ini Mengenai Tips atau Cara Membeli Sepeda motor Second Atau bekas Matic Agar mendapatkan Apa namanya Motor yang bagus Buat teman-teman yang suka Monggo silahkan di subscribe Buat teman-teman yang ingin Dibuatkan video apa Silahkan tuliskan di komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton